Umat ini dikatakan umat terbaik, bukan karena pergi ke Makkah setahun dua kali. Umat ini dikatakan umat terbaik, bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik, bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Ya dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar, yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya, menra'aminkum mungkaran, siapa diantara kalian melihat kemungkaran? Robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan. Orang yang pernah menerima kekuasaan, tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Oleh sebab itu, bila kau pakai dia menolong agama Allah, maka kau sudah menjadi orang terbaik. Solat duha, baik. Tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak SD pun bisa solat duha. Membaca Al-Quran, baik. Tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak TK pun pandai membaca Al-Quran. Solat, membaca Al-Quran. Puasa sunat, baik. Tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Tapi ada perbuatan-perbuatan baik. Tidak bisa dilakukan semua orang. Siapa itu? Mengeluarkan perda syariah. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih. Para anggota legislatif. Orang yang punya kekuasaan. Eksekutif. Yudikatif. Yang punya kekuasaan. Diberikan Allah. Pinjamkan kekuasaan di tangannya. Bukan sebagai kehormatan. Bukan untuk minta dilayani. Tapi sebagai cara jalan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala.